Sementara itu Kapolsek Bandar Udara Sentani, Ibda Abraham Sol Milena, mengintar kepada pihak Bandara Sentani untuk mendukung tugas polisi dalam menjalankan tugasnya di area Bandara Sentani, Kaupaten Jepor. Tingkat kasus kriminalitas yang masih rawan terjadi di area Bandara Sentani menjadi perhatian serius dari Polsek Bandara Udara Sentani. Terkait hal itu, Kapolsek meminta agar Dinas Perhubungan Bandara Sentani mendukung penuh tugas dari kepolisian yang bertugas di Bandara Sentani selama 24 jam. Disinyalir Dinas Perhubungan Bandara Sentani terkesan menutupi apabila terjadi kasus yang cukup serius di Bandara tersebut. Kapolsek menegaskan pihaknya telah menggambarkan peta kerawanan daerah pada areal Bandara Sentani, namun pelaksanaan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan karena batasan waktu yang diberikan. Kapolsek Bandara Sentani, Ibda Abraham Saumilena, mengatakan seharusnya pelayanan polisi lebih khusus Polsek Bandara Sentani adalah menjaga dan menetralisir areal Bandara Sentani selama 24 jam. Kapolsek sektor ya, sektor, jadi sektor itu punya satu wilayah sektor. Sektor itu berarti kalau dipolsek, di Bandara berarti dari Ranoy ke Ranoy. Itu kewilayan itu yang saya harus pegang. Saya sebagai kapolsek disini memegang satu sektor, berarti saya harus pegang dari unjur Ranoy ke Ranoy. Semua yang ada yang ada di dalam itu, itu punya polsek setempat. Apa yang terjadi di dalam ini kan itu ditanggung jawab oleh polisi setempat itu. Maka itu haruslah mereka harus mengerti itu yang mereka mengatakan bahwa kita ini sebagai hanya mengurus di terminal, tapi kalau menurut saya tidak. Kita semua wilayah, bila mana pesawat itu mungkin tergelitir di unjung Ranoy, saya suruh di sana. Atau kalau ada bencana apa, atau mungkin ada teroris, apa-apa lain-lain. Saya suruh di sana. Seperti itu. Jadi kita harus tinjau ulang mekanisme daripada satu kewilayan itu, satu penguasa itu. Seperti itu. Masalah ini perlu menjadi perhatian pihak perhubungan Bandara Sentani agar ke depan areal Bandara Sentani aman dan kondusif. Dari Kabupaten Jaipura, Daniel Eluai, Top TV melaporkan. Mereka mengatakan bahwa kita ini sebagai hanya mengurus di terminal.